Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak-Ibu Pimpinan dan anggota Komisi 2. Pertama Pak Junimat, kedua Pak Samsu Rizal, ini Pak Samsu Rizal ini yang paling bertanggung jawab karena menghasilkan unang-unang ASN. Pak Mardani, Pak Ongku, Pak Toha dulu, Pak Agung dulu ya Pak Agung dulu, ikut yang datang, Pak Toha sama Pak Ongku. Cukup ya, silakan Pak Junimat. Ya, makasih Ketua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera kepada kita semua. Dan tentu salam sehat, Saudara Menteri, Kepala BKN, dan para pejabat kementerian dan BKN, dan hadirin yang kami muliakan. Beberapa hal yang harus dan wajib kami tanyakan dan pertanyakan kepada jajaran kementerian, PAN-RB, dan kepada BKN, yang pertama mengenai RPP, Saudara Menteri. Ada beberapa isu strategis yang kita bahas di Komisi 2, ternyata dalam RPP itu tidak masuk. Yang pertama tentang ketentuan mengenai penataan tenaga non-ASN, mekanisme kerja dan hak serta kewajipannya diatur di peraturan menteri. Dan di RPP yang saya baca ini tidak diatur secara detail. Ya, pertanyaannya kenapa tidak diatur secara detail di dalam RPP yang akan jadi PP, sedangkan dalam pembahasan kita selama itu, itu wajib masuk dalam RPP. Apa alasannya kenapa tidak konsisten dengan hasil pembahasan kita? Kita punya, apa namanya, bukti berita acara dan rekamannya selama ini, rapat-rapat di Komisi 2. Nah, yang kedua tentang fungsi Komisi Aparat Tulusi Pindegara, Saudara Menteri dan Kepala BKN, kenapa ini dilekatkan di BKN, tidak sesuai dengan pasal 295. Ya, boleh dilihat di pasal 295 itu, lembaga yang menjalankan fungsi Komisi Aparat Tulusi Pindegara, ya, menyangkut kewenangan pengawasan penerapan sistem merit diberikan kepada Badan Kepagoyan Negara, sebagaimana diatur dalam pasal 295, ayat 1 yang mengatakan bahwa lembaga pemerintah dan seterusnya. Ya, terus saya tambah, Pak, RPP Manajemen ASN memberikan keundangan pengawasan penerapan sistem merit kepada BKN yang semula, ya, yang semula dijalankan oleh Komisi Aparat Tulusi Pindegara. Padahal dalam pembahasan undang-undang ASN, Saudara Menteri, ya, kita punya buktinya semua, Komisi 2DPRRI, ya, diyakinkan oleh Kemenpan. Ya, diyakinkan oleh Kemenpan. Ya, kita punya semua di sini, ya. Yakin oleh Kemenpan, bahwa pemerintah yang menjalankan fungsi pengawasan penerapan sistem merit adalah Kementerian PAN-RB, bukan BKN. Ini tolong dikoreksi, Pak. Ya, tolong dikoreksi, nih. Ya, jadi fungsi KSN itu, ya, mestinya tidak dilekatkan di BKN. Ya, fungsi BKN-nya, bukan di BKN, Pak. Tetapi, sistem merit pengawasan penerapan sistem merit itu adalah di Kementerian PAN-RB. Ini tolong dikoreksi, Pak. Dan kita harus konsisten juga dengan hasil hasil pembahasan yang kita lakukan selama ini. Nah, Saudara Menteri, ya, sebelum ini, Kepala BKN ini, ya, kami ingin bertanya, Saudara Menteri, sebelum kita lanjut, supaya ini menjadi sahih betul pertemuan hari ini, rapat hari ini, ini Kepala BKN masih PLT atau sudah permanen? Sudah definitive? Nah, ini bagaimana, Saudara Menteri? Kok lama sekali PLT-nya? Ada apa ini? Ya, di mana kekuatan hukumnya kalau boleh mengambil satu kebijakan nantinya? Tolong, Pak. Ini negara hukum juga. Iya, kan? Negara hukum dan harus diberikan juga kapasitas hukum kepada pejabatnya, Pak. PLT kelamaan. Ya, kalau yang sebelumnya, sekian tahun jadi PLT, kita juga bingung ada apa ini. PLT itu kan mesti, setahu saya, yang baca-baca sedikit-sedikit Undang-Undang Ketan Negaraan itu, dan misalnya negara, PLT itu harus dilantik dan punya SK. Kepala BKN, dilantik nggak? Ya, dari kepres. Ada. Tidak dilantik? Tidak dilantik. Dapat SK? Ya, mesti dilantik, Pak. Itu satu roh itu. Tolong, Saudara Menteri, diperhatikan nih, Pak. Ini kita mitra, jangan sampai nanti, ya, dari luar menanyakan kepada Komisi 2, itu kenapa itu, Pak? PLT terus itu, kepala BKN-nya. Ada apa? Selama ini di BKN itu PLT terus, PLT terus. Kayaknya nggak ada orang gitu, Pak. Iya, kan? Dan nggak perlu juga nanti, apa istilahnya itu? Kalau untuk diangkat menjadi kepala BKN, apa? Istilahnya itu di asesmennya. Nggak perlu lagi lah. Yang sudah ada aja, yang sudah betul-betul. Saudara Menteri, mohon maaf, ya, kita ini kan hanya mengkritisi saja dan membuat kami bingung di Komisi 2, kalau tadi Pak Ketua sudah mempertanyakan mengenai Undang-Undang Nomor 2020-2023 ini. Iya, kan? Ini kalau nggak salah diundangkan 31 Oktober tahun 2023. Iya, dan Lembar Negara itu nomor 141 tahun 2023. Iya, kan? Di dalam Undang-Undang itu, di pasal 60 sekian, saya lupa pasal berapa, disebutkan bahwa peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang ini ditetapkan paling lama 6 bulan sejak diundangkan. Itu diundangkan 31 Oktober 2023. Kalau 6 bulan, November, Desember, Januari, Februari, ya, November, Desember, Januari, Februari. Ini maksudnya sudah ada, Pak, PB-nya. Februari, Maret, April. April, sekarang sudah menjelang bulan 9, Pak. Iya, kan? Kalau kita tanya ahli tata negara, ini sudah pelanggaran juga. Saya tidak bilang kejahatan, Pak. Pelanggaran juga. Di mana kekuatannya ini, Pak? Jadi, melulu kita bicara tentang Undang-Undang 2020-2023, sementara PP-nya belum ada. Ini kan nggak bisa juga di-exekusi, Pak. Bagaimana kita mau menerapkan, ya, aturan kepada para tenaga honorer? Undang-Undangnya belum bisa di-exekusi. Sementara kita mengejar 24 Desember, tahun 2024, bahwa semua permasalahan terhadap tenaga honorer sudah harus clear and clean dan mereka diangkat dalam dua jenis, penuh waktu dan paru-waktu. Ini bagaimana, Saudara Menteri, mengenai ini? Tolong kami dibantulah, supaya rakyat juga tidak mengejar-gejar kami terus, Pak. Kami yang kewalahan, bukan hanya dari Dapil, Pak. Dari Papua juga begitu, Pak. Dari NTB juga begitu. Tolong kami dibantu, Pak, mengenai ini. Karena rakyat taunya wakil rakyat, Pak Menteri. Tolong, Pak, jangan sampai, apa namanya, Undang-Undang 20 ini tidak punya marwah, Pak. Kita capek ini selama ini. Berapa tahun kita ngurus ini, Pak. Tapi PP yang menurut kami tidak terlalu sulit. Kenapa agak sulit? Ada apa ini? Ya. Yang kedua, kenapa? Ya. Sebagian dari pasal itu tidak sesuai dengan hasil pembahasan kita, Saudara Menteri. Tolong, Pak. Ya. Dan para PJU, ada GPUT, segala macam di sini. Tolong nggak. Ya, saling, kita bisa saling bersinergi. Kalau di internal juga tidak bersinergi, bagaimana dengan DPR, Pak? Gitu. Ini sangat urjan, Saudara Menteri, mengenai, saya lupa pasal 60 berapa, Pak? Ya. Pasal 66 di Undang-Undang 2020-2023, paling lama 6 bulan sekarang sudah, dan itu 31 Oktober. Ya. Diundangkan dan masuk dalam nomor negara, nomor 141 tahun 2023. Sekarang sudah menjelang bulan 9. Gitu, Pak. Nah, yang terakhir, Pak. Tenaga honorer. Ya. Tenaga honorer ini sebenarnya gampang kalau kita mau. Yang penting ada kemauan. Ya. Kalau mengenai anggaran, kan kita sudah clear dari dulu. Bagaimana caranya anggaran itu. Nah. Presiden itu kan, dalam berita yang saya baca, ya, mengatakan bahwa calon ASN itu untuk tahun 24 dibutuhkan sebanyak 2.302. Kalau saya nggak salah, 302 sekian. Ya. Dan, termasuk di situ disebutkan untuk menyelesaikan tenaga non-ASN yang ada di database. Ya, kalau saya nggak salah, tolong saya dikoreksi juga mengenai ini. Ya. Nah, ini kan tentu maksudnya kan tenaga honorer dari saudara menteri. Ya, sedangkan tenaga honorer itu kan yang pernah saya sampaikan lebih dari 3 juta sekian. Sudah selesai 1 juta sekian. Kan begitu, Pak. Nah, pertanyaan saya, Pak. Ya. Selalu kita bicara-bicara yang ada di database BKN. Tapi mereka-mereka ini sulit masuk ke database-nya, Pak. Nah, ini bagaimana, Pak? Jadi, jangan selalu kita bicara di database BKN. Mereka sulit masuk, Pak. Ke database BKN itu. Iya, kan? Mereka sulit masuk. Nah, maksud saya, jangan selalu kita bicara database BKN. Maka dari beberapa rapat saya sampaikan, supaya kementerian, apa namanya, Panirbe itu aktif menjemput bola. Iya, kan? Menjemput bola. Nah, sekarang, Saudara Menteri, saya sudah menungkapkan, para kepala dera itu sudah memakai istilah baru. Bukan honorer lagi, Pak. Saya lupa namanya, Pak. Mungkin Pak Kepala BKN tahu itu namanya yang baru. Ada istilah baru. Pengganti honorer, Pak. Mereka masukin lagi, para pegawai. Apa yang namanya kemarin, ya? Iya? Bukan ada istilah baru, Pak Buntua. Tenaga sukarela apa, gitu. Masuk baru itu, Pak, sekarang. Dan mereka kutipin, Pak. Maaf-maaf. Nah, ini, maksudnya kan, apa namanya, kementerian paham. Tahu ini, Pak. Gitu. Maka, saya bilang, jemput bola ke bawah, Pak. Ini para kepala dera, dalam tanah petik. Ya, masih dikoreksi juga. Dikoreksilah, Pak. SKTT itu, dilangkat, sudah jalan, Pak. Ya, sekarang tinggal mencari aspek hukum pidananya, terhadap mereka itu. Beberapa, sudah menjadi tersangka, bahkan di sidang. Ini kan tugas, Kemenpan juga, Pak, ini sebenarnya. Untuk membantu penegakan hukum, Pak. Nah, ini, Saudara Menteri, ya, Pak Kepala BKN, yang insya Allah, dalam waktu dekat, bisa dipenitip, Pak. Iya, kan? Kan kasihan juga, nggak ada kepastian hukum. Ya, tolong. Jadi, ada beberapa poin, yang disampaikan, yang paling pokok itu, tentang PP. Ini sudah, lebih dari enam bulan. Ini bagaimana, Kemenpan menyikap ini, Pak? Ya, teman-teman di Komisi 2, semua sudah bertanya. Baru ini undang-undang, yang PP-nya sekian lama, nggak ada, Pak. Yang kita bahas, dan sudah diketok di DPR. Saya kira demikian. Ketua, Bila itu, Pak Sudara, ya. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Oh, satu lagi, Pak. Ijin Ketua, ini. Saya dapat surat, Pak. Surat dari Kalbar, dari ASN, di Kabupaten Melawi, Kalbar. Lulus CPNS tahun 2009, status aktif di database BKN. Ya, tetapi yang bersangkutan, tidak pernah ditugaskan, setelah SK ditarik. Jadi SK ditarik, oleh pihak, secara oleh pihak BKD, BKD, Pak, Melawai secara sepihak, tanpa alasan. Dan yang bersangkutan, tidak pernah menerima gaji, sejak lulus CPNS. Hasil penelusuran, diduga, diterima oleh pihak lain, atas nama Liono. Ini suratnya, Pak. Nanti saya kasih ke Bapak, ini suratnya, Pak. Ya, tolong diterima. Siapa yang bisa terima ini, Pak? Nah, yang begini, Pak. Ini kerjaan kami di sini begini, Pak. Terima begini-begini. Iya, kan? Nah, ini sudah pasti pidana, Pak. Koleh ini. Nah, ini lengkapnya. Terima kasih, Pak Junimat. Selanjutnya, Pak Samsurizal. Terima kasih, Pak B2 yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Menteri PAN-RB-RI, Kepal BKN, dan seluruh jajaran yang hadir saat ini, dan seluruh anggota Komisi 2 yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja menyampaikan pertama berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi oleh Pak Abah. saya tidak mewakili pimpinan ketika itu, ketika beliau dengan beberapa staf mengantarkan berkas rancangan pelaturan pemerintah rubrik Indonesia, lima set seperti ini, dan kebetulan saya berada di sekretariat. kebetulan saja. Lompang sholat zuhur ketika itu saya, dan tentu sebagai pimpinan, saya duduk bersama di depan Pak Abah. Ini pertama untuk dimaklumi. Yang kedua, Pak Menteri dan seluruh jajaran yang hadir saat ini, ketika saya diminta untuk mewakili komisi 2, pimpinan komisi 2, rapat evaluasi penyiapan laporan kinerja DPR RI tahun 2023-2024, yang kita bahas adalah penyiapan buku laporan kinerja tersebut. Dan di situ dimasukkan dan diusulkan bagian daripada kesuksesan yang dibuat oleh DPR RI, termasuk sekretariat dalamnya itu, sekretariat jenderal DPR RI, persoalan tunjangan kinerja dari mereka yang diusulkan untuk ditingkatkan, karena selama beberapa tahun ini, tunjangan kinerja yang paling terendah nomor 3 di antara lembaga kementerian yang ada di tanah air. Dan itu diterima laporan itu oleh pimpinan DPR RI. Jadi barangkali, para kesempatan yang berbahagia ini, kami hanya ingin menyampaikan saja, mohon informasi, karena ini akan kami sampaikan, kira-kira sampai sejauh mana, perkembangan permintaan peningkatan tunjangan kerja yang diusulkan, sudah beberapa lama. Karena ini akan dimasukkan dalam buku laporan tunjangan kerja, laporan kinerja DPR RI secara keseluruhan untuk tahun yang lalu. Jadi mohon berapa usulannya, karena yang kita tuntut demor itu adalah 100 persen. Karena beberapa tahun itu tidak pernah berubah dengan angka 78 persen, tunjangan untuk sekretariat DPR RI. Dan itu adalah, saya ulangi sekali lagi, tunjangan terbawah nomor 3 di tanah air dari kementerian lembaga yang ada di tempat kita. Itu yang kedua, yang ingin kami tanyakan lagi berkenaan dengan draft rancangan ini adalah yang setelah kita baca, dan tentu yang menjadi krusial kita pandang adalah persoalan perpindahan atau proses penyebutan pegawai honor untuk di-transfer menjadi pegawai P3K. Di dalam buku ini, ini disebutkan untuk penetapan proses itu diatur dalam Permen PAN-RB. Ada kekhawatiran kita ketika itu waktu kita membahas, justru pada saat kita membahas, kita ingin ini diletakkan di dalam rancangan undang-undang dan menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2023. Ini yang kita inginkan. Tapi, okelah, tidak masuk dalam undang-undang, setidak-tidaknya masuk ke dalam peraturan pemerintah ini. Kalau ini dimasukkan ke dalam peraturan MENPAN, nah, kita memaklumi bahwa pemerintahan Pak Jokowi ini akan segera berakhir tanggal 19 Oktober 2024 ini. 29 Oktober berakhir, 20 itu sudah pelantikan kepala negara yang baru. Ini berarti semua kebijakan tidak ada kepastian hukumnya. Bagaimana kebijakan pemerintahan yang baru dan siapa pemerintahnya, syukur-syukur masih Pak MENPAN kita sekarang ini. Tapi, kalau seandainya berubah, apakah ada jaminan proses yang kita sudah sepakati beberapa wayang lalu itu akan dituangkan kembali dalam bentuk kesamaan visi kita ketika kita bahas pengaturan tentang proses perpindahan pegawai honor dan P3K itu akan sama dengan dengan visi. Atau akan ada konsep-konsep baru yang membutuhkan pembahasa yang baru oleh anggota DPR RI yang baru juga. ini yang kami berikan pertimbangan bagaimana seandainya kita sepakati masuk aja ke dalam peraturan pemerintah yang akan kita bahas sekarang. Kalau kita masuk ke yang baru lagi ya baru lagi persoalannya pembahasannya oleh DPR RI yang baru kementeriannya juga ya kita gak tahu persis ini siapa menterinya MENPAN RB stafnya mungkin juga merobah pemikirannya apalagi. Ini Mbak Menteri sumbang saran dari kami untuk dapat dipertimbangkan agar proses penetapan ini juga semuanya kita cantum ke dalam peraturan pemerintah yang sedang kita bahas sekarang ini. Kita masih punya waktu menjelang ya menjelang September pada pertengahan setidaknya. Kemudian yang juga yang kami lihat di sini pada pasal 292 293 pengaturan tentang digitalisasi ini juga masih terlalu awam pengaturannya karena yang kita harapkan kemajuan ke depan yang diinginkan oleh pihak presiden itu presiden pernah mengatakan ketika itu kita ingin jadikan ASN ini berkelas dunia dengan aplikasi sistem digitalisasi digitalisasi tapi kalau ini tidak tercantum dan masuk kepada peraturan menteri ini yang kita khawatirkan lagi apa bisa nyambung oleh DPR yang baru apa bisa menyambung lagi dengan pemintaan yang baru presiden yang baru digitalisasi termasuk juga ya soal konsep tentang mentokrasi yang diatur dalam pasal 294 dan 298 masalah pengembangan kompetensi pegawai karena ini penting pengembangan kompetensi pegawai ini sangat penting karena ini menyakut dengan karir para pegawai dan karir ASN bagaimana peluang mereka dan bagaimana pengaturannya ini harus konkret dan jelas barangkali Pak Menteri dan seluruh jajaran dari BKN menudahan ini dapat menjadi pokok bahasan bagi kita semua barangkali tidak usah terlalu panjang masih ada teman-teman yang lain sekiranya demikian yang dapat kami sampaikan terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Makasih Pak Sampusul Pak Madani Kasih Pimpinan Bismillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma Suli'ala Sayyidina Muhammad Ambat Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua pimpinan dan anggota apresiasi ini Pak Menteri saya dengar tadi bagus sekali Pak Menteri mengapresiasi pimpinan saya juga mengapresiasi pimpinan di masa yang sangat hektik kayak gini bagi pendaftaran besok pimpinan masih ada tepuk tangan dulu buat pimpinan nih luar biasa tanda pimpinan benar-benar jagain komisi 2 sibuk bukan cuma sibuk genting juga sebagian yang pertama untuk Pak Menteri saya ingin bertanya mandat undang-undang 6 bulan PP kita Pak Menteri kita lewat saya tidak ingin bertanya siapa yang salah tapi dimana letak kesalahan karena 6 bulan ini ada kaitan bahwa honorer kita dan permasalahnya selesai di Desember 2024 saya tadi lihat paparan Pak Aba Februari 2024 baru turun surat dari setnek aparatikno saya lihat tanda tangan kebetulan karena setnek juga mitranya kami di komisi 2 saya nanti kalau ketemu nanti kita akan ketemu pekan depan karena ada pembahasan tentang anggaran saya mau tanya dulu dimana letak kesalahan apa Pak Menteri yang lambat kita Oktober sudah selesai harapan kami November timnya sudah terbentuk sehingga bisa bekerja optimal 22 item memang tidak mudah Pak Menteri tapi mestinya dengan kolaborasi sinergi koordinasi yang baik kita bisa memenuhi tenggat 6 bulan nanti kalau ternyata bukan Pak Menteri ada di tempat lain kalau itu mitranya komisi 2 kami akan kejar Pak Menteri karena ini jadi pembelajaran bersama tadi Pak Abah bilang biasanya 2 tahun Pak Ketua kita set up 6 bulan saya ingat dulu ketua 3 bulan bahkan karena kita pengen Desember itu kado indah dari komisi 2 seluruh honornya diangkat sesuai dengan kapasitasnya gitu kan mestinya tapi ternyata ini lewat ini lewat itu Pak Menteri minta jawaban kenapa kita lambat nah tentu ini ada implikasinya saya apresiasi pimpinan dan anggota ketika Pak Menteri berinisiatif mengeluarkan 347 348 349 sebagai payung biar kita bisa pertanyaan lanjutannya Pak Menteri dan teman-teman Pak NERB adakah semangat undang-undang ASN terekam dalam Menpan RB 347 48 49 jangan sampai men sana enkorporo sana gitu loh Pak Undang-Undang ASN nya kemana ternyata Kemenpannya karena tidak ada PP nya ke tempat lain kami pasti yakin tidak seperti itu tapi kami ingin penegasan dengan penegasan ini nanti kami bisa kejar kalau di bawah ternyata masih ada pola pikir dan pola tindak teman-teman di bawah itu yang menggunakan Undang-Undang ASN yang lama itu nomor satu Pak Menteri nomor dua harapan kami penjelasan Pak Menteri hari ini itu karena nyunsew pimpinan kita 30 September habis nih ya seperti yang tadi Pak Sam Surizal harapan kami hari ini itu roadmap bahwa urusan honorer Desember 2024 kelar itu jelas saya tadi belum lihat Pak Menteri ada dua obstaclenya pertama rata-rata formasi pimpinan itu tidak akan memenuhi target 1,7 atau kalau tadi Pak Abba bilang 1,2 honorer nih rata-rata formasi sangat irit kenapa karena memang ada hambatan dari teman-teman Pemda khususnya belanja pegawai tidak boleh melebihi 30% pimpinan dan anggota ini saya yakin bukan cuma tugasnya teman-teman pan-RB tapi kita perlu mendudukan kementerian keuangan kemungkinan mungkin juga Bapak Nas untuk mengambil political will bersama agar urusan honorer kelar 2024 karena itu ada di undang-undang kalau tidak ada dispensasi atau diskresi diberikan kepada kepala daerah ataupun Pemda saya khawatir niat baik kita selama kita menghasilkan undang-undang ASN kolaborasi sinergi komisi 2 dengan teman-teman pemerintah wabarakat khusus paner BBKN bagus sekali tapi yang tadi kalau tidak ada diserahkan kepada pemerintahan berikutnya saya khawatir nanti tidak tuntas padahal ini amanah yang susah payah kita selesaikan nah karena itu jika diizinkan pimpinan saya tetap minta penjelasan dari Pak Menteri roadmap dan timeline biar seluruh ASN honorer itu 2024 wabarakat yang tercantum di 1,7 juta data BKN diangkat dan punya NIP karena itu janji kita kepada semua honorer yang ada yang ketiga pertanyaan tentang audit 1,7 data kita Pak Menteri dan teman-teman BKN karena ketika kita men-setup bahwa seluruh honorer dapat NIP dan diangkat di 2024 yang kita dalam tanda kutip maksud honorer adalah honorer pejuang bukan honorer siluman saya suka katakan guna honorer siluman karena ada banyak kasus honorer-honorer itu memang diangkat karena kepentingan politis bukan teknokratis nah kita sejauh mana Pak Menteri atau teman-teman BKN dulu kan kita dapat ya akan melakukan BPKP update-nya seperti apa Pak Menteri mudah-mudahan sudah bersih dan kalau sudah bersih maka perjuangan kita memastikan 1,7 juta 2024 Desember itu diangkat menjadi lebih nyaman karena itu betul-betul honorer pejuang tidak ada susupan honorer siluman berikutnya Pak Menteri bisakah dikasih gambaran tentang nasib KASN tadi tidak disinggung karena apalagi di era pilkada sekarang kemarin kami rahas dengan KPU dan Bawaslu Kemendagri bahkan yang mengangkat bagaimana kalau ada ASN yang tidak netral sementara di undang-undang ASN kita status KASN walaupun sebelum ada perpres tetap berlaku tetapi tentu legitimasinya amat jauh berkurang sangat baik kalau status KASN ini selesai sebelum pilkada sehingga siapapun pelaksananya dapat punya otoritas penuh untuk menegaskan netralitas profesionalitas dari ASN di era pilkada yang akan datang berikutnya Pak Menteri saya lagi berharap karena salah satu harapan disini adalah kita jelaskan tentang RPP seperti apa mekanisme serenasi prokal TNI Polri dengan sipil saya agak khawatir Pak Menteri yang selama ini ada sangat sedikit teman-teman sipil migrasi ke TNI atau Polri tapi hampir seperti banjir bandang dari teman-teman TNI Polri masuk ke jabatan sipil saya agak khawatir karena bagaimanapun tidak ada niat diskriminasi tetapi salah satu semangat dari reformasi adalah duit fungsi abri dulu tidak berulang kembali dalangan baju yang baru waktu ini agak panjang kita kalau Pak Menteri bisa jelaskan bab ini kami sangat nyaman menjelaskan kepada publik terakhir tetap ingin memperjuangkan honorer K2 Pak Menteri mereka ini adalah K1 yang tidak beruntung harapan kami ada pernyataan tegas dari kita berdua bahwa seluruh honorer K2 diangkat V3K maksimal Desember 2023 eh 2024 karena dengan demikian hak-hak mereka tanggung jawab mereka yang membantu negara bisa ditunaikan tentu di penjelasan yang tadi saya dapat di teman-teman yang saya dapat dari teman-teman tentang peraturan Panerbe tetap harus ada seleksi bahkan uji kompetensi saya tadi sudah tanya privately dengan Pak Abadan itu semacam tapi saya ingin di ruang publik ini Pak Menteri memberi penjelasan tentang bagaimana jaminan agar honorer K2 kita betul-betul diangkat V3K pada Desember 2024 terima kasih mohon maaf kurang lebihnya hadanallahu iya kumajmain wallahul muwafiq ila aku amitarik wal apuminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh shalom warahmatullahi terima kasih Pak Meredi Pak Agung baik terima kasih pimpinan saya ingin berbicara kilas balik bahwa undang-undang HSN ini setelah bertahun-tahun tertunda akhirnya di tangan Pak Menpan kita bisa akhiri masa penantian itu bahkan pada saat pembahasan terdapat diskusi yang cukup alot meskipun waktu itu Pak Menpan tidak langsung hadir tapi mengirimkan staf ahli ada beberapa yang menurut catatan saya undang-undang ASN yang sudah disepakati ini dari hitungan waktu jelas tertundanya terbitnya peraturan pemerintah ini sudah merupakan pelanggaran menyalai komitmen kemudian pada saat pembahasan ketika itu mendegradasi secara kelembagaan KSN pada saat itu kemudian didapat keterangan bahwa fungsi-fungsi itu akan diadopsi oleh Kemenpan tetapi di dalam perjalanan sampai sekarang ini tiba-tiba dari paparan tadi saya kaget kenapa kok menjadi ada di tangan BKN kemudian dari alur proses saya membaca urian tadi cukup ideal tetapi Bapak tidak menjelaskan persoalan itu ada di mana sehingga peraturan pemerintah kemudian tidak kunjung-tiba dibahas dan malah justru diatur dalam peraturan yang setingkat menteri umur kementerian yang dijabat oleh Bapak ini sudah tinggal menunggu waktu dua bulan kalau tidak salah padahal kewenangan menteri itu pun juga tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dibawa di dalam pemerintahan berikutnya kami berharap agar kebijakan-kebijakan ini dengan tegas ya dimuat dalam rumusan peraturan pemerintah sehingga nanti tidak menjadi beban pemerintahan berikutnya karena apa ada banyak persoalan-persoalan yang harus kita jawab sebagai turunan dari undang-undang ASN ini tentang asas resiprokal TNI Polri boleh masuk berdasarkan fungsi-fungsi yang diputuhkan di dalam kelembagaan ini kita juga ingin jawaban dengan tegas apakah dari teman-teman sipil ini nanti ketika memang fungsinya diputuhkan oleh lembaga TNI Polri mereka bisa masuk dengan aturan seperti apa kita nanti regulasi itu diterbitkan kalau hanya sebatas peraturan menteri apakah mungkin hirarhi perundang-undangan itu memperbolehkan hemat saya kalau toh mungkin sifatnya sementara kemudian kebijakan itu akan hilang bersama dengan diangkat sumpahnya pemerintahan baru kemudian saya juga ingin menanyakan beberapa persoalan-persoalan terkait dengan apa yang diatur undang-undang ASN dan peraturan pemerintah teman-teman pegawai pemerintah non-ASN ini berharap Desember dilantik semuanya nah tetapi belum ada jawaban yang tegas ketika itu saya menanyakan polanya memang betul ASN akan terdiri dari PNS dan juga P3K P3K itu paruh waktu dan penuh waktu nah kami menanyakan waktu itu mengugat pada pemerintah Gamanpan yang diatur paruh-paruh waktu itu kriterianya apa saja sampai dengan sekarang ini di AP kami berbondong-bondong mereka menanyakan penjaga lintasan kereta pemadam kebakaran kemudian teman-teman Satpol PP yang mereka sudah bekerja tegak lurus pada kepentingan NKRI ini mohon segera dituntaskan setidaknya kesepakatan yang sudah ditempuh bersama-sama di Desember 2024 semua pegawai pemerintah yang sudah mengabdi dapat kejelasan menjadi pegawai ASM saya rasa itu yang bisa kami sampaikan mohon jawaban dan juga penjelasan yang serinsinya kendalanya apa karena apa berdasarkan informasi yang kami peroleh penetapan formasi pun juga baru kemarin-kemarin kemudian penyelenggaraan seleksi yang teman-teman di luar ruangan ini sudah menunggu baik itu PDKK dan juga pegawai negeri sipil ini juga prosesnya di BKN saya bilang mohon maaf masih jalan di tempat progresnya belum memuaskan teman BKD pun baru Jumat kalau tidak salah datang ke pusat untuk kemudian menerima beberapa penetapan formasi-formasi padahal banyak fungsi di daerah ini yang sangat menunggu kepastian kejelasan jadi melalui pimpinan kami minta untuk mendesak agar diatur setingkat peraturan pemerintah terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Terima kasih Pak Agung Pak Toha Terima kasih Ketua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pimpinan yang saya hormati Pak Menteri Men Pan RB dan BKN dan jasarannya yang saya hormati yang pertama saya tegaskan lagi dari teman-teman tadi janji Men Pan RB itu ada tiga janji kepada rakyat janji kepada undang-undang dan janji kepada komisi dua Pak untuk membuat peraturan pemerintah turunan dari undang-undang ASN yang seharusnya April sudah selesai kan tapi sampai sekarang belum ini janji ini menjadi persoalan kita semuanya akhirnya yang menanggung tidak hanya menpan RB BKN akan tapi kita juga kita yang sering dibunyi-bunyikan masyarakat karena kita terlanjur menyampaikan kepada masyarakat sesuai dengan bunyi pasal 66 undang-undang ASN itu bahwa tenaga non-ASN atau sebutan lainnya wajib dituntaskan penataannya pada Desember 2024 kalau April ini belum selesai peraturan pemerintahnya apakah mampu dengan sekian juta hampir 3 juta honorer itu bisa diangkat semuanya ini pertanyaan yang paling substantif menurut saya saya kadang-kadang kasihan juga ya WA Bu Rini WA Bu ya Bu Imas kadang-kadang Pak Deputi juga Pak Ayomo ya tapi memang gak ada gak ada tidak lanjutnya ya Bu ya karena memang gak ada aturan yang memproses secara mekanisme prosedural yang berlaku begitu loh banyak persoalan kalau persoalan ini tidak hanya dari saya saja kemudian persoalan dari berbagai pihak dari teman-teman dari mana-mana ini gak akan terselesaikan kalau peraturannya gak ada jadi menurut saya ada kesepakatan di rapat ini nanti ada kesimpulan peraturan pemerintah yang belum muncul ini nanti sanksinya apa begitu loh Pak kemudian sekarang itu sudah ada formasi sudah ada pendaftaran juga di daerah-daerah nah pendaftaran ini mengacu pada peraturan apa peraturan menteri keputusan menteri peraturan pemerintah atau langsung ke undang-undang ini jadi persoalan juga karena kan mereka melakukan memproses pendaftaran PNS ataupun P3K ini kan harus mengacu pada peraturan nah salah tegas peraturan apa yang digunakan lalu saya minta tolong dijelaskan mekanismenya Pak mekanisme pendaftaran saat ini kan sudah pada ribut itu ya di semua di semua apa namanya lembaga instansi pemerintah pusat pemerintah daerah semuanya ada pendaftaran itu di lembaga kelembagaan semuanya ada nah mereka mengacu pada aturan mana lalu prosesnya kayak apa mekanisme kayak apa tentunya yang pertama kan usulan formasi kemudian penetapan formasi kemudian mengembalikan penetapan formasi ke daerah katakanlah daerah kemudian buka semacam lowongan begitu lalu melakukan pendaftaran tesnya oleh siapa yang meloloskan siapa yang punya kewenangan untuk meloloskan semuanya siapa yang uji siapa saja ini perlu dijelaskan disosialisasi kepada masyarakat makanya saya dulu usul kepada pimpinan pimpinan rp dan pkn itu kita juga punya program sosialisasi ini sangat penting karena setiap hari ditanya itu masalah itu karena menyangkut sandang pangan lah kehidupan mereka kerja itu kan sandang pangan kehidupan mereka jadi menjadi hal yang primer bagi mereka maka mereka pasti tanya kepada kita jadi itu aja dua hal ini kalau peraturan pemerintahnya ini apa sanksinya apa kemudian prosedurnya kok sudah dimulai ini seperti apa dan kira-kira nanti akhir Desember bisa enggak sesuai target sesuai yang sering dipresentasikan oleh Mempan RPD dan PKN itu sudah selesai enggak kalau enggak selesai gimana banyak yang komentar begini ketika kita beri informasi bahwa menurut undang-undang ASN pasal 66 begini 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 Pak itu nanti anu lagi dulu 2023 begitu 2022 begitu 2024 begitu lagi ada ketidakpercayaan masyarakat oleh karena itu untuk menghapus mengantisipasi ketidakpercayaan masyarakat ini tolong berapa sih Pak Menteri ininya tenaganya itu semuanya berapa Mempan RPD sama BKN itu berapa ada 10 ribu ada enggak itu kalau ngerjain kan bisa semuanya itu tinggal membagian kerja tinggal komitmen mau apa enggak itu aja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih yang sudah subscribe bagi yang baru menemukan channel ini like videonya klik lonceng dan hidupkan notifikasinya jangan lupa di subscribe Terima kasih Pak Toh tadi Cuma saya mau mempertegas lagi satu hal bahwa sampai hari ini kan data yang ada sama kita itu tenaga honor masih sekitar 1,7 juta sementara dalam formasi 2024 itu yang akan diterima untuk P3K itu hanya sekitar 1 juta berarti kan masih ada sekitar 500an ribu orang lagi sementara kita kita telah berjanji kepada para tenaga honorer sebelumnya bahwa itu semua akan diangkat dan mendapatkan NIP paling lambat tanggal 24 Desember 2024 ini bagaimana kita menjelaskan ini nanti ke masyarakat dan bagaimana seperti kata Pak Mardani tadi roadmap penyelesaian mereka ini bagaimana apakah mereka ini akan dibiarkan terlunta-lunta begitu atau bagaimana ini kita perlu mendapatkan penjelasan Pak dan perhatian yang serius saya kira saya paham bahwa mungkin hambatannya adalah tadi itu di daerah mungkin tidak mencukupi anggaran dan sebagainya saya setuju dengan Pak Mardani mungkin kita harus duduk bersama-sama dengan kementerian yang lain agar komitmen ini bisa kita selesaikan tepat waktu sebagaimana yang telah kita janjikan sebelumnya yang kedua Pak saya lihat mengenai prioritasi ini sepertinya tidak konsisten ini karena disini disebutkan pengisian formasi diprioritaskan secara berurutan ini ditegaskan disini secara berurutan yang pertama itu adalah guru yang lulus tahun 2021 dan D4 bidan pendidik tahun 2023 artinya ini yang masa kerjanya itu masih antara 1 sampai 3 tahun padahal kita dari awal sudah mengatakan bahwa kita prioritaskan yang tenaga honorer dulu ya tenaga honorer kategori 2 ini baru masuk di prioritas kedua tadi kawan-kawan sudah menyampaikan sebelumnya tolong bagaimana supaya semua tenaga honorer kategori 2 ini bisa bisa mungkin harus sudah selesai ini yang mereka ini bukan yang tidak lulus ini dulunya tetapi mereka yang tidak beruntung seperti kata Pak Mardani tadi jadi oleh karena itu prioritasi ini menurut saya harus dibalik Pak Menteri jadi kalau disini disebutkan guru yang ini yang diprioritaskan seharusnya menurut saya prioritas pertama itu adalah tenaga honorer kategori 2 kemudian baru menyusul yang non-ISN yang terdaftar di database ASN BKN dan non-ISN BKN dan aktif mengajar di instansi pemerintah dan sekolah seharusnya sebagaimana kita sepakati sebelumnya formasi umum itu hanya diberikan 20% formasi daripada ex-honorer itu kita berikan 80% nah ini kok sepertinya prioritasi ini terbalik dengan apa yang terakhir kita sepakati sebelumnya aspek kedua yang ingin kami sampaikan adalah mengenai resip prokality daripada penempatan TNI Polri tadi itu sama dengan Pak Mardani kami ingin menyampaikan agar kiranya nanti itu penempatan TNI Polri ini benar-benar mengikuti sesuai dengan benar-benar asasnya adalah meritokrasi profesionalisme yang transparan dan akuntabel ya bukan karena pertimbangan pertimbangan kekuasaan dan sebagainya yang kedua tentunya adalah mengenai fungsi TNI Polri kan mereka ini boleh dikata terlatih sebagai untuk keamanan dan pertahanan negara seyugianya prioritas penempatan mereka di aparatur sipil adalah tidak terlalu jauh dari penempatan penempatan itu nah sebaliknya bagaimana dengan ASN yang non-TNI Polri bagaimana penempatannya di instansi TNI dan Polri ini kita supaya fair supaya adil kita berharap ada resiprokalitas itu yang ketiga adalah mengenai manajemen talenta dan pemberhentian Pak Menteri ya tadi disebutkan misalnya adalah pengenaan sanksi atau pemberhentian maupun penilaian daripada kinerja ini sudah bagus bahwa sebelumnya penilaian itu pakai tiga tahap sekarang cukup satu tahap yaitu hanya langsung atasannya atasan langsungnya ya tetapi ini bagaimana kita menghindari atau meminimalkan faktor subjektivitas karena ini banyak juga di daerah terutama yang kita lihat bahwa orang yang tidak masuk-masuk pun DP3 nya bagus-bagus saja ya disini kan tadi disebutkan kalau dia dua tahun berturut-turut kurang maka dia subjek untuk di terminate kalau tiga tahun berturut-turut cukup saja maka dia subjek untuk diberi warning lah paling tidak nah tetapi saya sepanjang saya pernah jadi bupati ya mungkin Pak Menteri juga tahu lah itu ya ini kan kalau misalnya DP3 ini diisi ya semuanya bagus Pak gak pernah saya lihat yang ada yang cukup bahkan saya pernah memberikan cukup kepada salah seorang waktu itu saya diprotes Pak ini gak boleh cukup Pak kok gak boleh kenapa tidak boleh karena dia bilang kalau cukup itu nanti dia gak naik Pak justru kan kita mau menilai bener gak ini orang kerja justru kalau sepengetahuan saya dia ini jarang masuk ya tentu kita bikin cukup-cukupan aja gitu loh masih mending saya bikin cukup bukan kurang gitu ya tetapi itu mereka bilang gak bisa Pak gak boleh itu begitu nah ini nah aturan mainnya ini Pak Menteri mohon kalau misalnya tinggal satu tahap sekarang itu subjektivitas itu akan berperan cukup besar kita tahu di lapangan ya tahu sendiri lah bagaimana kawan-kawan dekat dengan dia dan sebagainya baik dan sebagainya ya kemudian yang keempat adalah mengenai data ini kan kita govtech arahnya kan government technology ya semua data digitalisasi dan sebagainya tapi kita tahu ada kejadian kalau gak salah bulan Agustus yang lalu baru-baru aja tanggal 10 tanggal berapa yang data kita di-hack besar-besaran nah bagaimana proteksinya ini ke depan ini untuk memastikan jangan sampai ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang tidak baik gitu ya nah seluruh data kita data ASN itu nanti masuk didigitalkan itu akan rawan sekali di retas nah proteksinya firewallnya dan sebagainya ini kira-kira seperti apa nanti akan diupayakan itu dan backup sistemnya saya dengar kemarin itu ketika data kita hilang katanya backup sistemnya gak sempurna ya kita-kita kalau kita ini pernah di swasta ini ya di swasta itu kadang-kadang backupnya itu sampai 3 lapis backup 1 ditaruh di mana backup 2 ditaruh di mana backup 3 ditaruh di mana nah ini bagaimana sistem backup daripada data-data ini supaya tidak di-hack dan juga tidak dimanfaatkan yang terakhir dari saya adalah mengenai pengelolaan dana jaminan hari tua jaminan hari tuanya ASN dan sebagainya ini ini bagaimana ini ada gak pengaturannya di PP ini supaya tas penke atau apapun itu yang mengelola itu ya jangan semena-mena juga menempatkan investasi itu di mana-mana pas nanti ASN itu sudah pensiun gak bisa bayar karena gagal investasi ya kita udah lihat nih banyak mohon maaf ini tas pen ini kan tabungan asuransi pegawai negeri ya dulu namanya ya sekarang apa namanya apa masih tetap itu masih tetap ya ada tabungan asuransi nah kita tahu nih banyak asuransi ini sekarang jadi masalah karena pengelola asuransi itu mengelola dananya dan kurang tepat sasaran bahkan banyak yang jadi jebol dananya nah ini tolong ini menjadi perhatian dan kalau bisa ini tolong diatur juga di dalam PP ini ya itu barangkali Pak Menteri yang last but not least pertanyaan saya apakah draft PP ini memang sudah masuk di kita ini sekarang sudah masuk ya berarti kita tinggal pelajari lagi saya kira itu dari saya pimpinan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Ongku Pak Kamran ya silahkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pimpinan yang saya hormati Pak Menteri BKN dan seluruh jajaran teman-teman anggota tidak banyak yang saya mau tanyakan ini karena memang amanah saya juga paham bahwa cerita kita tentang PNS ya seputar-seputar ini saja yang pertama ada banyak keluhan dan saya yakin terjadi di semua daerah dan tahun yang lalu juga masih terjadi masalah dia lulus tetapi dia tidak mendapatkan SK seperti teman-teman yang lain yang ingin saya tanya kalau dia tidak mendapatkan SK apa soalnya dan kalau memang dia tidak bisa apa solusinya nah yang kedua hampir sama hampir sama semua ini tetapi saya ingin menegaskan yang K2 mungkin kalau 15an tahun itu mungkin dia K2 itu itu kan mereka mengabdi tapi tiba-tiba ada hajatan politik dan mereka arah politiknya berbeda akhirnya diberhentikan kemudian datang lagi yang baru dimasukkan lagi berarti kan dia tidak tidak berturut-turut ini juga pasti banyak terjadi di semua daerah nah bagaimana kemudian supaya mereka-mereka ini menjadi bagian dari yang 1,7 sekian itu sehingga mungkin tadi yang disampaikan juga Pak Madani perlu audit apa audit forensik itu Pak supaya masing-masing peserta ini saling mengawasi nah ini yang tidak terekam oleh kementerian karena ini kan permainan di bawah mungkin itu saja terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Pak Kamran Tidak tunggu dulu Assalamualaikum 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 Baik ada lagi cukup ya jadi saudara menteri Bapak Ibu sekalian dari awal sebetulnya yang menjadi concern paling utama komisi 2 ini adalah soal penyelesaian tenaga honorel kami ini rewel selalu menanyakan ini karena memang dari pertama kami dilantik Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang sekarang menjadi tenaga honorel datang ke sini berkali-kali dan di dalam pembahasan undang-undang SN kemarin itu mungkin ratusan kali ini semua anggota komisi 2 menyampaikan itu sampai kemudian kita sepakat ya bahwa salah satu jalan untuk menyelesaikan ini adalah selesainya undang-undang ASN itu dan undang-undang ini undang-undang yang terlama itu kita perpanjang terus minta berkali-kali sama pimpinan diperpanjang untuk apa untuk salah satunya menelesaikan masalah manajemen SN termasuk tenaga honorel selesai 3 tahun perintah di dalam undang-undang itu buat peraturan pemerintah dan waktu itu kementerian PAN-RB mengatakan caranya menyelesaikan adalah dengan peraturan pemerintah yang paling lambat waktu itu PP-nya harus selesai 30 April paling lama nah kita tunggu juga kita tunggu juga baru selesai kemarin ya dan waktu itu janjinya juga kementerian PAN-RB kalau draft RPP itu ada mau buat forum considering dengan kita enggak juga nah sekarang kita tiba-tiba buat ada RPP itu datang ke sini dan tadi dijelaskan enggak detail dibuat lagi ke peraturan Menteri lagi nah jadi saya mau menegaskan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Koha kira-kira roadmap yang benar gitu yang benar yang committed ya untuk menyelesaikan tenaga onor ini kayak apa jangan dilempar-lempat terus undang-undang untuk keperaturan pemerintah untuk keperaturan Menteri dan waktu itu saya sudah sampaikan kalaupun kita nyelesaikan yang 1,2 itu itu juga enggak nyelesaikan semua masih ada masalah tenaga onor lain yang waktu itu saya katakan itu kita sepakati tahap berikutnya walaupun kami enggak bisa nolak Bapak Ibu datang tiap hari yang di luar 1,2 tadi Pak Jumat mengatakan waktu itu juga saya sampaikan di luar Bapak-Bapak yang ini ada juga yang tenaga sukarela tadi itu saya waktu itu menceritakan soal tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit daerah dan selama macam itu oke lah kita waktu itu menganggap itu persoalan berikutnya PR berikutnya tapi PR yang ini juga enggak selesai apa mau di pending sampai periode kami selesai 30 September terus abis itu nanti diulang lagi dari periode yang berikutnya Bapak sih mungkin enak enggak berdidatangin sama Bapak Ibu di sana pintunya cuma satu di kementerian itu tapi Bapak-Bapak Ibu-Ibu ini kan mendatangi rumahnya rumahnya sendiri rumah rakyat gitu yang enggak bisa kita halangi dan kami harus terima nah jadi saya minta mungkin kita enggak bisa selesai sekarang ini udah lewat satu tapi jangan berkali-kali kita enggak bisa mengatakan enggak selesai hari ini kita tunda besok Bapak juga kemudian enggak menyelesaikan tugas Bapak Ibu sekalian enggak waktu itu kami mengalah kan soal paru waktu tidak paru waktu kan kami minta waktu itu masuk di undang-undang Bapak Ibu enggak mau nanti dimasuk di PP aja sekarang PP-nya juga enggak lengkap enggak detail harus diatur lagi di Paton Menteri kita tahu ini periode pemerintah ini kan tinggal beberapa bulan lagi jadi pertama saya atas nama Bapak-Bapak Pimpinan Komis 2 tadi tadi tegas juga kenal Pak Tuhan coba roadmapnya gimana sih yang betul-betul committed lah kalau bisa bilang enggak bisa bilang enggak bisa sehingga kita bisa ngomong sama Bapak-Bapak Ibu itu 1,2 juta ini batal diangkat gitu kita juga enggak boleh ngasih PHP-PHP terus sama Bapak-Bapak Ibu itu kasian Pak ini menyangkut nasib hidup mereka dan keluarga mereka jadi kita jelas kalau misalnya bilang Komis 3 PNRB Pak enggak bisa Pak enggak sanggup ya sudah kita sampaikan aja enggak sanggup itu yang satu jadi konsen kami pertama itu soal penyelesaian tenaga honore dari itu pun sekian persen saja dari banyak lagi masalah tenaga honore termasuk tadi K2 salah macam yang disampaikan itu yang kedua soal KSN seingat saya dulu seingat saya dulu KSN ini akan diambil kemenangannya di kementerian PANRB tapi di dalam PP ini ini dibalikin ke BKN kedua yang ketiga memang sudah agak rigid agak rinci bicara tentang soal resipoklar itu ya cuman harus dijelaskan soal yang dari ASN ke TNI Polri itu gimana dimana mereka itu masuknya kemudian soal komite talenta ya waktu itu kita sepakat langsung berlaku satu tahun setelah undang-undang ini diundangkan tapi di dalam PP ini itu minta satu tahun lagi baru dimulai satu tahun berikutnya jadi artinya dua tahun nah selama memang satu tahun ini bagaimana siapa yang berwenang untuk melakukan tugas tanggung jawab komite talenta ini emang apa gak ada penerimaan mutasi dan selam macam termasuk soal digitalisasi juga butuh waktu satu tahun ya dulu baru kemudian diberlakukan nah jadi maksud saya ini PP udah molor empat bulan tapi bukan makin sempurna tapi banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang sudah kita bicarakan kita kiri kita kira molor empat bulan tambah bagus tambah menyelesaikan masalah kita tanya mau excuse walaupun sekali lagi ini melanggar undang-undang jelas letter di dalam undang-undang mengatakan ini harus selesai enam bulan nah jadi ini butuh berapa lama lagi dan bagaimana kita menyelesaikan menjawab peraturan pemerintah ini menjawab semua pertanyaan-pertanyaan disampaikan oleh kita semua dalam forum yang mulia ini jadi tolong saudara menteri ya ini harus menjadi atensi khusus ya saya saya gak tahu ini sekarang udah 28 Agustus tinggal sebulan lagi ya ya tapi kalau kita semuanya punya niat baik dan committed harusnya sih bisa selesai minggu nah nanti kita kita dengarkan dulu jawaban saudara menteri nanti kita cari bagaimana jalan keluar silahkan baik terima kasih Pak ketua pertama kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena problem koordinasi dan berbagai aturan yang menyebabkan karena pembahasan harus dibahas cukup banyak yang terkait sehingga terlambat kami mohon maaf dan termasuk kita menunggu Pak Ketua terkait perpindahan tugas-tugas KSN ke Kemenpan dan PKN perpresnya baru turun tanggal 23 Agustus kemarin ini baru turun perpresnya terkait pindahnya tugas-tugas KSN jadi terkait dengan tugas-tugas KSN kebijakannya ada di Kemenpan RBI tetapi karena Kemenpan RBI itu tidak punya tugas-tugas eksekusi maka ada di BKN jadi kebijakannya ada di Kemenpan eksekusinya ada di BKN maaf Pak Menteri jadi per 23 Agustus KSN sudah tidak lagi berfungsi per 23 Agustus baru kemarin berarti sudah tidak ada KSN baru keluar kemarin sehingga kami kemudian maju ke DPR mohon maaf karena memang numpuknya berbagai urusan jadi sekalian yang kami hormati ada banyak sekali masukan setuju sekali Pak Ketua kalau bisa minggu besok kita langsung konsinyering menyempurnakan beberapa pasal yang memang menurut pimpinan tidak terlalu kuat termasuk resiprokal TNI kami setuju termasuk tadi penyelesaian terkait dengan P3K jadi minggu ini bisa langsung kita gelar konsinyering Pak Ketua untuk menyempurnakan beberapa karena memang perpresnya baru turun 23 Agustus minggu kemarin hari Kamis terima kasih banyak ini banyak sekali masukan dari Pak Ketua dan juga para anggota yang kami catat dan kami tadi disampaikan kepada BKN beberapa masukan penting dari teman-teman yang berikutnya terkait dengan penyelesaian P3K kami sepenuhnya sesuai dengan arahan dari pimpinan dan juga undang-undang yang telah dibahas bersama memang betul menurut anggota yang terhormat ini kaitannya dengan kita sudah paksa ini para bupati untuk segera mengaluskan formasi kita tunggu waktu ini agak lama kita paksa mereka kita lakukan penjelasan berkali-kali ada yang mereka mengusulkan ada yang tidak bahkan sudah kita paksa mereka jadi memang formasinya ada tapi mereka tidak mengusulkan bahkan formasi fresh graduate dari total 600 ribu formasi itu yang kepakai hanya 250 ribuan banyak daerah tidak mengusulkan bahkan formasi fresh graduate nol posisinya kita tunggu berkali-kali ini supaya kami ada bahan untuk laporan ke anggota Dewang Terhormat jadi kita sudah sampaikan bahkan yang kemarin atas arahan Bapak Ibu supaya auditnya tidak terlalu ketat karena mereka terlanjur kerja sudah kami berlakukan sehingga sangat fleksibel tapi mereka tetap tidak mengusulkan jadi oleh karena itu nanti dalam perumusan konsinyering karena sudah 2-3 sudah ada mungkin minggu ini Pak Ibu Sesmen sama BKN dan anggota Dewang Terhormat bisa kita kerjakan yang berikutnya Bapak sekalian terkait dengan apa namanya isu-isu strategis terima kasih Pak Ketua nanti kami langsung ingin bahas di konsinyering sehingga bahan dari Bapak Ibu nanti terus kami segera selesaikan SKTT telah kami hilangkan Pak Ketua terutama di Guru sehingga sekarang tidak lagi jadi isu itu pun kami harus putuskan dengan Menkopol Hukam supaya kami tidak keliru sehingga rapat di Menkopol Hukam telah memutuskan karena masukan dari Pak Ketua Komisi 2 maka kemarin kita hilangkan SKTT khusus untuk Guru khusus untuk Guru karena isu yang banyak dibeli Guru jadi sekali lagi kami mohon maaf karena PP-nya tadi terlambat di internal pemerintah kami ada koordinasi yang memang perlu pendalaman yang berikutnya adalah terkait dengan apa namanya dari Pak Sam Surizal tadi soal Tukin kami sudah tanda tangani Bapak dulu kan dari 70 minta 80 setelah 80 minta lagi 100 sudah kami tanda tangani sekarang ada di Seknek tentu ada catatan-catatan yang apa fakta integritas terkait dengan beberapa hal yang mesti diperbaiki oleh Sekretariat Jenderal supaya Tukin kami sudah tanda tangani sudah ada kali 100% jadi sekarang proses 100% sudah ada di Seknek kira-kira gitu tentu ini atas waktu itu keputusan dari pimpinan termasuk Pak Ketua supaya ada hal-hal yang afirmatif supaya 100% jadi kami sudah proses 1% terkait dengan saya setuju sekali banyak masukkan digitalisasi segera dimasukkan resip Rukal TNI dimasukkan DPP meritukrasi saya kira ini nanti segera dirumuskan terima kasih Pak sekalian yang berikutnya saya minta apa namanya terkait dengan roadmap honorer kami setuju ini basisnya data di BKN kenapa sekarang susah masuk karena pembahasannya undang-undang waktu itu sejak tanggal berapa? 31 Desember 2022 jadi sejak 31 Desember 2022 sudah tidak bisa input lagi ke BKN karena itu batas akhirnya nah sekarang sudah diperpanjang 3 kali nanti secara teknis kami minta dijelaskan tapi kami setuju segera kita buat bersama roadmap tadi nah terkait dengan Permen PAN dan lain-lain saya minta juga dijelaskan nanti oleh teman-teman tetapi tidak ada satupun Permen PAN ini yang berbeda dengan substansi undang-undang tidak ada satupun bahkan di Permen PAN ini untuk mempercepat tadi penyelesaian karena supaya lebih fleksibel saja tapi kalau nanti dipepin untuk dimasukkan seperti apa nanti tanpa harus mengganggu ketika nanti ada soal-soal teknis yang mesti diurai lagi kami kira ini soal prioritas tadi saya minta dari Pak Angku juga disampaikan nanti Pak Abah dan teman-teman ada masukan terakhir dari pimpinan kami setuju ada 5 poin tadi untuk segera dimasukkan bersama di konsinyeri kami kira itu dari kami saya persilakan Pak Abah yang teknis atau Kepala BKN dulu saya persilakan atau Pak Abah dulu ya silakan sigat Pak Abah baik izin Pak ini terkait dengan prioritas tadi Pak Angku ya ini prioritas itu ada 3 Pak ada THK 2 yang memang prioritasnya 1 ini supaya yang tersisa kemarin itu tidak protes karena demo juga ke tempat kami jadi mereka itu tetap prioritas karena mereka sudah lulus tes sesungguhnya nah nanti mereka itu akan tetap ikut lagi nanti termasuk XTHK 2 nya itu untuk mekanisme tetap nomor 1 Pak tetap nomor 1 kan ada guru ada nakes itu karena mereka ada prioritas maka yang prioritas dulu yang dulu tapi THK 2 nya tetap jadi dengan 3 Permenpan ini sesungguhnya Pak Pipinan ingin mengakomodir apa yang sudah terjadi di sini jadi semuanya itu insya Allah mereka itu dengan tidak menggunakan NAB tapi mendungakan peringkat Pak jadi silakan kalau dia sepanjang diadaptar maka dia akan masuk sesungguhnya jadi ini marwahnya di PP 49 dikuatkan dengan Undang-Undang 20 Pak jadi kita mengkombinasi karena kami pun khawatir sama dengan Bapak Ibu sekalian ini tidak selesai maka kami ngambil opsi desain kami itu grand desain kami itu yang kedua Pak jadi supaya berbarengan nah izin nanti kalau konsinyering nanti mungkin ini bisa memberikan penguatan ke Pemenpan supaya ini kita tarik lagi kita taruh juga di dalam PP Pak izin tapi kami mohon dukungan nanti pada saat di kementerian yang lain Pak karena kami juga biasanya ada masukan-masukan dari tempat lain makasih Pak baik terima kasih Pak Bapak silakan Pak Kepala BKN terima kasih Pak Menteri yang berhormat pimpinan dan para anggota kami menyampaikan beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh anggota yang bersifat teknis yang pertama kaitannya dengan verbal dari Pak Mardani jadi kami sudah melakukan verbal Bapak jadi ada 6 kriteria untuk menetapkan verbal itu untuk Bapak yang dilakukan antara BKN dengan BPKP BPKP khusus itu kriteria yang pertama yaitu berkaitan dengan pembayaran honorarium itu yang pertama kemudian yang 5 kriteria yang lainnya itu ada SK-nya masa kerja kemudian usia jabatan kemudian pendidikan dan SPTM-JM itu dilakukan oleh BKN nah hasil terakhir yang memenuhi kriteria itu 72,849% yang tidak memenuhi kriteria 27,151% tapi disampaikan oleh Pak Abay tadi di dalam Kopmenpa nomor 347 itu nanti dimungkinkan untuk mereka tetap diakomodir apakah masuk P1 P2 atau P3 sehingga kalau misalnya tadi ada pertanyaan kenapa tidak diatur di dalam PP memang kalau menunggu PP-nya khawatirnya nanti Desember 2024 malah belum selesai sementara disampaikan oleh Pak Menteri tadi SP ini tidak akan melanggar Undang-Undang 20 tahun 2023 tapi justru mempercepat nanti kalau misalnya memang harus diatur di dalam PP minimal untuk penyelesaian tenaga honoris dan wana esen di akhir 31 Desember 2024 insya Allah bisa segera selesai ini yang pertama kemudian yang kedua kaitannya dengan mekanisme CASN yang disampaikan oleh Pak Toha tadi pada prinsipnya kita ada peraturannya dan ada 11 langkah yang selama ini sudah diketahui oleh para pelamar dan instansi mulai dari penetapan formasi kemudian rincian oleh BKN dan ditetapkan oleh Minpan kemudian tahapan instansi harus mengumumkan kemudian peserta harus membuat akun kemudian seleksi dilakukan setelah data itu divalidasi dengan data kependudukan jadi kita ingin data kependudukan itu dipakai dalam rangka melakukan seleksi administrasi oleh instansi yang dikatakan lulus nanti tentu akan diberikan NIP dan diangkat kemudian ada pengumuman perulusan dan selanjutnya sampai dengan nanti yang bersangkutan bisa melaksanakan tugas sehingga itulah mekanismenya dan kami sudah sampaikan informasi ini melalui media BKN sehingga semuanya kita himpau untuk selalu mengikuti media di medianya Minpan maupun BKN terutama kaitannya dengan pelaksanaan seleksi ini jadi seleksi ini sudah kita buka pendaftarannya nanti kita tutup di tanggal 6 September dan insyaallah akan kita lakukan seleksi yang pertama tentu seleksi administrasi kompetensi dasar dan terakhir kompetensi bidang itu mekanismenya yang tadi disampaikan oleh Pak Toha kemudian nanti yang kaitannya dengan mereka yang sudah lulus tidak mendapatkan SK kami cek kembali Pak kalau datanya memang ada kami tentu akan cek BKN juga sudah mengeluarkan surat kepada para PPK ketika sudah menerima penetapan NIP oleh BKN itu segera ditetapkan diterbitkan ESA pengangkatan CPNS-nya sehingga waktunya jangan terlalu molor kaitannya nanti dipersalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab jadi kamu butuh data itu kira-kira nanti akan kita cek ada permasalahan apa kenapa yang bersambutan tidak mendapatkan SK kaitannya dengan data yang di-hack mungkin Pak Deputi Sinka bisa menyampaikan gambaran secara singkatnya supaya kita semuanya mendapatkan informasi yang jelas dan lebih lengkap lagi silahkan Pak Memban Kepala BKN kami mau tanya itu menyangkut tenaga honorer siluman udah ada gak temannya tenaga honorer siluman tidak pernah honorer terdaktar honorer sudah ada gak di dalam 1,7 tidak ada karena kita kan menggunakan verbal makanya yang terakhir itu ada namanya STPJM surat bertanggung jawaban mutlak dari BPK yang mengatakan bahwa betul-betul tenaga honorer di instansinya dan itu dibuktikan ada STPJM berarti kita mau manai memang yang bersambutan ada dan bekerja jadi tidak ada yang siluman yang masuk di database kita tetapi faktanya tidak bekerja itu tidak ada itulah kemarin yang dilakukan verbal antara BKN dan BPKP begini Pak kami punya korbannya jadi kalau Pak Kepala BKN bilang tidak ada kami gak percaya Pak kami punya korbannya bukan 100 bukan 300 lebih Pak mereka itu honorer tapi tidak bisa diraptarkan ke BKN kenapa gak bisa Pak ketika mereka meminta surat keterangan tidak diberikan bahwa kami si A sudah tenaga honorer sekian tahun bla 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 gak ada itu Pak yang masuk itu justru tidak pernah tenaga honorer itu yang bikin rekomendasi Pak itu maksud saya terima kasih terima kasih Pak jadi tadi saya menurut Pak Menteri sebetulnya untuk memasukkan ke dalam database di BKN itu sudah melakukan perpanjangan jadi yang pertama tahun 2020 diperpanjang 2021 karena adanya permintaan dari para instansi banyak mereka yang belum sempat dimasukkan ke dalam database dan terakhir dengan surat Pak Menteri itu ditutup 31 Desember 2022 sehingga banyak surat yang ke BKN juga mereka ingin memasukkan tenaga honorer atau non-ASM mohon maaf ke dalam database kita tentu kita tidak bisa menyetujui karena sistemnya juga sudah kita tutup aturannya dan perintah dari surat Pak Menteri juga sudah selesai nah kaitannya yang tadi kalau misalnya mereka itu apakah ada di dalam database kita sebetulnya orangnya gak ada tapi itu masuk nah itulah verbal yang saya sampaikan tadi Pak Pimpinan jadi verbal itu memang kita cek yang dari enam kriteria itu kita buktikan dengan dokumen-dokumen yang ada pertama misalnya kaitannya dengan pembayaran tidak mungkin seseorang yang tidak dibayar dari belanja pegawai tiba-tiba yang bersangkutan dinyatakan dia memenuhi syarat atau kriteria di dalam database kita kita sampaikan kepada instansi jadi itu Bapak Baik 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 Pak Ketua terkait dengan PLT tadi kami sudah mengajukan perpres untuk seleksi terbuka mungkin sebentar lagi akan turun dari Bapak Presiden begitu juga kami sedang mengajukan perpres untuk tim seleksi terbuka yang LAN sudah selesai ada tiga mudah-mudahan tidak lama lagi nanti masuk di TPA kami kira ini Bapak Ketua jadi kami jika ada waktu minggu ini Pak Ketua kami izin mungkin dua tiga hari ada konsinyering sekaligus nanti dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk konsinyering Terima kasih Baik mungkin minggu depan setelah dua tiga dua tiga kan kita bahas anggaran dua tiga empat itu bahas anggaran empat lima enam lah itu antara itu itu ya Pak Menurut baik kami ikut sekaligus nanti biar Kumhannya ikut sekalian boleh nanti kita juga bawa teman-teman badan keahlian Dewan tadi kan udah maksudnya tim yang kayak dulu lah tim yang dulu kita bahas undang-undang ASN isteri Tuhan dikit jadi pada saat kita memang insyaallah akan melaksanakan konsinyering itu jadi mohon apa-apa yang sudah disampaikan oleh anggota tadi dan pimpinan itu dapat penjelasannya dan konkretisasinya pada saat konsinyering itu misalnya disarankan untuk bentuk dimasukkan dalam PP perihal ini 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 ada ayat pengaturan dalam PP sekitar saran Pak terima kasih baik terima kasih Pak Ketua silahkan Pak Ketua Pak Ketua itu kan haknya pemerintah untuk membuat peraturan pemerintah itu artinya apa kita harus ikut-ikut yang saya harus ingatkan tadi Menpan RB ini kan bohong dalam tanda kutip terhadap kita janjinya April terhadap undang-undang sangat terhadap masyarakat rakyat itu apa sanksinya tiba-tiba kita ikut-ikutan bahas peraturan pemerintah kita ikut-ikutan salah juga dong begitu Ketua terima kasih ya pertama konteksnya kita bukan mau ikut-ikutan salah kalau bicara tadi pelanggaran undang-undang ya kan perintah undang-undang itu pemerintah diminta membuat peraturan pemerintah paling lambat 30 April saya kira gak usah dijelaskan lagi kita tahu siapa yang bertanggung jawab tapi kita mau tidak mau suka atau tidak suka terikat komitmen dengan bapak-bapak ibu-ibu tenaga honore yang berkali-kali datang ke kita menyampaikan aspirasinya jadi walaupun terlambat PP-nya ya tapi kita punya kepentingan PP itu kapanpun jadinya itu harus menyelesaikan masalah tenaga honore itu gitu jadi bukan artinya kita ikut kemudian kita ikut-ikutan salah gitu ya udah tahulah kita saya kira kan tugas kita mengawasi mengingatkan sudah bisa sampaikan gitu tapi belum selesai kan bukan tanggung jawab kita ya tanggung jawab kita adalah mengawal isinya itu menyelesaikan semua yang kita sampaikan selama ini supaya diselesaikan oleh pemerintah jadi malah nanti kita tambah salah kalau kita gak kawal ini gitu jadi konteksnya itu Pak saya paham disampaikan oleh Pak Toha nah cuma soal sanksinya saya gak tahu kalau melanggar undang-undang itu kayak apa ya itu bukan ini kita lah itu Pak Toha itu Pak Toha